Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak benar jika terjadi kebocoran anggaran sebesar 25%. Kebocoran hanya terjadi sebesar 2% akibat korupsi. Demikian disampaikan oleh Yusuf Kala saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jakarta. Menurut JK, total anggaran pada tahun lalu sebesar 2.200 triliun rupiah. Ada biaya rutin seperti subsidi, pembayaran gaji ASN, pembayaran hutang, dan bunga pinjaman, serta bantuan sosial. Biaya di luar itu sebesar 500 triliun rupiah untuk keperluan belanja modal dan barang. Bagian inilah yang menurut JK mungkin terjadi kebocoran atau dikorupsi. JK menambahkan berdasarkan data dari KPK bahwa narapidana kasus korupsi umumnya mendapatkan fee dari nilai proyek sebesar 7 hingga 12%. Untuk itu JK menilai pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai berlebihan terkait kebocoran anggaran sebesar 25%. Akibatnya kan ada 500 orang ada di Suka Miskin. Jadi pemerintah keras sekali. 500 orang sekarang ada di Suka Miskin semuanya itu karena bocorok itu. Jadi pemerintah tidak memberikan toleransi. Ya? selamat menikmati